Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abba'ilah As-Sakandari Dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn Abba'ilah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 22 Pada hikmah nomor 22 ini Imam Ibn Abba'ilah menjelaskan Kaifah yata sawwaru ayyuh jibahu syaikun Wahwar wahidu alladhi laizamaru syaikun Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu Padahal dia yang maha esa tidak ada yang menyamainya Sesuatu pun Jadi Kaifah yata sawwaru ayyuh jibahu syaikun Wahwar wahidu alladhi laizamaru syaikun Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu Zat yang maha esa Karena maha esa tidak ada sesuatu yang menyamainya Itu muhkola fatulil hawadisi Berbeda dengan sesuatu yang lain Bahwa Allah itu Kiyamuhu binafsihi berdiri sendiri Tidak membutuhkan apapun Oleh karena itu orang yang sudah tahu bahwa Allah itu muhkola fatulil hawadis Allah itu wahdaniyat Allah itu kiyamuh binafsihi Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangkan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna innaka anta sami'ul alim Wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim Subhanakadoluma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adilu ilaih Wa alhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton